Hai saudari dan saudaraku yang dikasih Tuhan Ibu dan Bapak, Suster, Frater, kaum muda, remaja, dan juga adik-adik yang dikasihi Tuhan Pada hari ini kita merayakan hari raya Kristus Raja Semesta Alam Dan kita tahu bahwa hari raya Kristus Raja Semesta Alam ini adalah sebagai hari minggu terakhir dalam tahun liturgi Minggu depan kita sudah mulai masuk pada hari minggu pertama Advent, tahun liturgi C Para saudara, fokus perayaan hari ini selain sebagai akhir dari tahun liturgi Hari ini kita juga melalui bacaan-bacaan suci Kita disiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Raja kita Yang akan mengadili orang hidup dan mati Sekedar sejarah para saudara Bagaimana munculnya hari raya Kristus Raja Semesta Alam ini Pada tahun 1925 Paus yang bernama Paus Pius ke-11 Waktu itu mengeluarkan sebuah ensiklik yang berjudul Kuas Primas Konteks dari munculnya surat ini adalah Karena perpecahan dunia yang diakibatkan perang dunia pertama Saat itu negara-negara saling menyerang, saling menjatuhkan Banyak korban Maka Paus Pius ke-11 ini ingin menyuarakan suara gereja Ingin menyuarakan bahwa hanya ada satu yang bisa menyatukan itu semua Di awal suratnya, saya akan sedikit membacakan untuk Anda Dikatakan di awal surat itu adalah Bermacam kejahatan di dunia Berhubungan dengan kenyataan Bahwa kebanyakan orang telah menolak Atau mengesampingkan Yesus Kristus Dan hukumnya yang kudus dari kehidupan mereka Sehingga ia dan hukumnya tidak mendapat tempat Sepanjang orang secara pribadi Atau kelompok atau negara Menolak untuk tunduk pada ketentuan penyelamat kita Yesus Kristus Tidak ada kemungkinan untuk damai sejahtera Di atas bangsa-bangsa Di awal surat Paus Pius pertama ini Dengan mudah kita menangkap bahwa perpecahan dalam dunia itu Karena mereka berpusat pada diri masing-masing Mereka mengikuti kehendak masing-masing Ingin saling menang Merasa paling benar sendiri Merasa ingin menguasai satu sama lain Para saudara dan saudariku yang terkasih Dalam Kristus Bacaan-bacaan hari ini Ingin mengajak kita Senada dengan Paus Pius pertama Untuk kembali melihat siapa yang berkuasa Siapa yang paling memberi kedamaian Siapa yang menyatukan kita semua Dalam bacaan-bacaan hari ini Kita akan mendengarkan Bahwa Keagungan Kristus dan perannya sebagai Raja Itu sungguh harus kita alami Dan keagungannya sebagai Raja Memang akan tampak pada kedatangannya yang kedua Yang menghibur Yang memberi damai Dan juga yang menyatukan Kita melihat Dalam bacaan pertama Kita mendengar bagaimana Dalam nubuat Daniel Ditampilkan putra manusia Yang memperoleh dari Bapaknya kuasa Dan juga kedaulatan atas semua manusia Bahasa dan bangsa Sangat jelas disini bahwa Gambaran putra manusia itu adalah Yesus Yang diberi kuasa Bapaknya Atas kedaulatan semua bangsa Dan juga semua manusia Dalam bacaan yang kedua Dalam kitab Wahyu Yohanes mengajak kita Untuk melihat Bahwa Kedatangan putra manusia itu Sungguh adalah Sebuah jalan yang mempersatukan Dan menjadikan kita sebagai Kerajaan Dan dialah kemuliaan dan kuasa Dalam kitab Wahyu ini Kita juga sangat jelas Bagaimana Yesus Itu sungguh Menyatukan semua Alam semesta Menjadi satu Karena Kristus Dan disempurnakan Dalam bacaan Injil Para saudara Kita melihat bagaimana Percakapan Yesus Dengan Pilatus Ingin mengajak kita Untuk menjadi saksi kebenaran Karena Kristus Yang hadir Itu adalah Sungguh-sungguh Sang kebenaran Sejati Para saudara Dan saudariku Yang terkasih Dalam Kristus Putir-putir iman Apa yang Bisa kita Petik Dalam Perayaan Kristus Raja Semesta Alam Ini Saya ingin Mengajak Anda Melihat Dua putir iman Yang bisa kita Renungkan Kita refleksikan Dalam hidup kita Dimana kita Menjadikan Yesus Sebagai Raja Dalam hidup kita Pertama Putir iman Yang ingin Saya ajak Anda Semua Merenungkan Bahwa Pada hari raya Kristus Raja Semesta Alam Ini Kita diingatkan Akan Kemuliaan Kristus Yang menjadi Tujuan Akhir hidup kita Sebagai umat Beriman Dan para saudara Kita pun Terut ambil Bagian Dalam Kemuliaan Sang Raja Ini Ketika kita Mampu Membiarkan Diri ini Dipimpin Oleh Kristus Sendiri Apa Artinya Para saudara Kita Dipimpin Oleh Kristus Sebagai Raja Lebih lanjut Saya mengutip Kembali Perkataan Paus Pius Kesebelas Bahwa Menjadikan Kristus Sebagai Raja Ialah Bahwa Ia harus Memerintah Di pikiran Kita Ia harus Memerintah Dalam Kehendak Kita Ia harus Memerintah Dalam Hati Kita Dalam Mulut Kita Dalam Tubuh Kita Dengan Kata lain Seluruh Hidup Kita Itu Sungguh Digerakkan Oleh Kristus Sendiri Tapi Para saudara Sayangnya Hal ini Sangat Sulit Karena Seringkali Kita Masih Punya Kehendak Pribadi Dalam Keluarga Mungkin Anda Bisa Melihat Bagaimana Menyatukan Keluarga Itu Sulit Kehendak Suami Istri Berbeda Kehendak Anak-anak Berbeda Tetapi Ketika Keluarga Kristiani Keluarga Katolik Membangun Sebuah Rumah Tangga Maka Dasar Pondasinya Adalah Yesus Sendiri Sehingga Setiap Kehendak Setiap Kata Setiap Sikap Kita Bersumber Pada Kristus Ketika Tidak Bersumber Pada Kristus Yang Terjadi Adalah Cekcok Perpecahan Bahkan Juga Hancurnya Rumah Tangga Kristiani Dalam Hidup Bermasyarakat Kita Juga Melihat Bagaimana Kita Sebagai Orang Kristiani Diajak Untuk Menjadi Saksi Kebenaran Bagaimana Sekarang Dunia Menawarkan Kebenaran Yang Palsu Menawarkan Sebuah Kepalsuan Kepalsuan Yang Hanya Didasarkan Di Permukaan Saja Sehingga Semangat Kristus Yang Harus Kita Wartakan Sebagai Orang Kristiani Itu Juga Luntur Maka Para Sudara Ada Satu Ungkapan Dari Santo Vincentius Yang Sangat Bagus Dia Mengatakan Quit Nung Kristus Artinya Apa Yang Yesus Lakukan Saat Ini Sekarang Ini Jadi Ini Mengajak Kita Untuk Memposisikan Diri Sebagai Kristus Ketika Kita Berhadapan Dengan Suami Yang Menjengkelkan Dengan Pekerjaan Yang Sulit Dengan Orang Yang Membuat Kita Merasa Sakit Hati Quit Nung Kristus Apa Yang Kristus Lakukan Ketika Berhadapan Dengan Mereka Ketika Yesus Ada Saat Ini Santo Vincentius Mengajak Kita Untuk Menggunakan Seluruh Hidup Kita Dan Mengenakan Roh Kristus Untuk Hidup Dan Karya Kita Inilah Putir Iman Yang Pertama Ketika Kita Merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam Dimana Kristus Harus Meraja Memerintah Atas Diri Kita Putir Iman Yang Kedua Para Sudara Yang Ingin Saya Renungkan Bersama Yaitu Bahwa Kristus Raja Semesta Alam Itu Sungguh Akan Menyatukan Kita Dalam Kitab Wahyu Dikatakan Bahwa Ia akan Menyatukan Menjadikan Kita Suatu Kerajaan Dan Dialah Kemuliaan Dan Kuasa Di Jaman Ini Perpecahan Sangat Mudah Terjadi Orang Merasa Benar Orang Merasa Diri Paling Hebat Sehingga Saling Menjatuhkan Manusia Seringkali Mudah Untuk Memisah Misahkan Tetapi Kristus Akan Datang Untuk Mempersatukan Kita Dan Dialah Kemuliaan Dan Kuasa Dan Inilah Kita Diajak Untuk Menjadi Saksi Kebenaran Hal Ini Sangat Sulit Karena Kita Belum Menjalin Relasi Yang Erat Dengan Kristus Putri Iman Yang Kedua Ini Mengajak Kita Untuk Menyadari Bahwa Beriman Katolik Itu Tidak Hanya Beriman Soal Ajaran Tidak Hanya Soal Beriman Pada Aturan Saya Sudah Ke Gereja Setiap Hari Saya Sudah Ikut Doa Sana Doa Sini Tetapi Ketika Semangat Kita Masih Memisah Misahkan Masih Melihat Orang Secara Berbeda Maka Kita Belum Menempatkan Kristus Dalam Diri Kita Sebagai Raja Para Sudara Dan Sudari Yang Terkasih Dalam Kristus Renungan Ini Ini Akan Saya Akhiri Dengan Sebuah Dongeng Saya Mendapatkannya Dari Sebuah Buku Berjudul Berjalan Di Atas Air Dongeng Ini Juga Pernah Dituturkan Oleh Monsenyor Suharyo Saya Kutip Disini Untuk Mengajak Kita Memudahkan Memahami Bagaimana Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam Ini Sungguh Membuka Mata Kita Bahwa Kristus Itu Datang Untuk Menyatukan Kita Semua Ceritanya Demikian Ada Seorang Gembala Memiliki Banyak Dumba Lalu Ketika Sedang Mengembalakan Dumba Ada Temannya Datang Lalu Sang Kawan Ini Berkata Kepada Gembala Ini Kawan Dumbamu Itu Sangat Bagus Bagus Gemuk Sehat Lincah Bolehkah Saya Bertanya Sesuatu Kepadamu Lalu Sang Gembala Ini Berkata Silahkan Kawan Lalu Teman Itu Bertanya Dumbamu Itu Sangat Gemuk Kamu Beri Makan Apa Gembala Ini Punya Dua Jenis Dumba Putih Dan Hitam Lalu Si Gembala Ini Bertanya Yang Mana Kawan Yang Putih Atau Yang Hitam Yang Putih Yang Putih Saya Beri Makan Satu Keranjang Rumput Setiap Hari Lalu Yang Hitam Oh Yang Hitam Saya Beri Setengah Karung Kali Dua Setiap Hari Si Si Kawannya Ini Bingung Jawabannya Hampir Sama Dia Bertanya Lagi Kawan Dumbamu Ini Sehat Lincah Lincah Berapa Kali Kamu Mengajak Dia Mengajak Mereka Untuk Ke Ladang Kepadang Kepadang Rumput Si Gembala Berkata Yang Mana Yang Putih Atau Yang Hitam Yang Putih Yang Putih Saya Bawa Kepadang Setiap Tujuh Hari Sekali Yang Hitam Oh Yang Hitam Saya Bawa Kepadang Seminggu Sekali Lalu Penasaran Lagi Ini Jawabannya Kok Sama Semua Dia Melihat Bulunya Yang Sangat Indah Kawan Dumbamu Itu Punya Bulu Yang Sangat Indah Berapa Bulan Sekali Kamu Memotong Bulunya Yang Mana Yang Putih Atau Yang Hitam Yang Putih Yang Putih Saya Potong 6 Bulan Sekali Yang Hitam Oh Yang Hitam Saya Potong Setiap Setengah Tahun Sekali Lalu Marahlah Temannya Ini Karena Jengkel Jawabannya Sama Semua Kawan Dumbamu Itu Bagus Bagus Sebenarnya Dumba Itu Punyanya Siapa Yang Mana Yang Putih Atau Yang Hitam Yang Putih Oh Yang Putih Itu Milik Saya Lalu Yang Hitam Yang Hitam Itu Kepunyaan Saya Dongengnya Selesai Para Para Sudara Sudara Sudari Dalam Cerita Itu Di bawahnya Terdapat Pesan Bahwa Manusia Seringkali Memisah Misahkan Tetapi Allah Menyatukan Maka Mari para Sudara Kita Sungguh Dalam Hari Raya Krisus Raja Semesta Alam Ini Juga Menjadi Pemersatu Bagi Semua Orang Dengan Setiap Tindakan Dan Kata Kita Yang Diresapi Diperintah Oleh Kristus Sendiri Sebagai Raja Kita Sehingga Kita Semakin Hari Semakin Dipanggil Untuk Beriman Serupa Dengan Kristus Sang Raja Kita Selamat Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam Dan Semoga Tuhan Senantiasa Memberkati Kita Amin Sampai Sampai Sampai